Apa itu anyang-anyangan? Anyang-anyangan adalah keluhan ketika kita buang air kecil rasanya agak nyeri atau tidak nyaman dan biasanya tidak puas atau tidak lampia sehingga buang air kecilnya ini jadi lebih sering. Nah anyang-anyangan ini umumnya disebabkan oleh infeksi kandung kemih atau bahasa medisnya adalah cystitis. Pada perempuan anyang-anyangan terjadi lebih sering dibanding pada laki-laki. Kenapa? Karena saluran kencing yang paling ujung namanya uretra pada perempuan itu lebih pendek daripada pada laki-laki. Sehingga kalau ada infeksi di daerah situ infeksinya lebih cepat naik dalam hal ini adalah kekandung kemih dan menyebabkan keluhan anyang-anyangan. Nah apa yang harus dilakukan kalau terjadi anyang-anyangan? Penting diketahui bahwa anyang-anyangan ini merupakan keluhan yang cukup umum, cukup sering terjadi. Dan kita bisa mencoba mengatasi dulu ke rumah sebelum dibawa ke dokter. Caranya adalah dengan minum sebanyak-banyaknya sehingga kandung kemih penuh dan diharapkan bakteri itu terbuang lewat urin sehingga anyang-anyangannya jadi sembuh. Kemudian dapat juga berisirah cukup dan mengkonsumsi peredah nyeri misalnya parasetamol kalau dirasakan perut bagian bawah itu nyeri atau tidak enak sekali. Tapi pada kondisi tertentu harus segera dibawa ke dokter misalnya pada ibu hamil dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan janin. Kemudian juga pada kondisi anyang-anyangan ini kok nggak sembuh-sembuh. Misalnya setelah 3x24 jam tidak ada perbaikan keluhan atau belum 3x24 jam tapi ada demam atau urinnya menjadi keruh karena dikhawatirkan infeksinya ini semakin naik ke atas. Dan yang paling bahaya adalah bila sudah mencapai ginjal. Ke dokter biasanya nanti dokter akan memberikan antibiotik karena biasanya penyebabnya adalah infeksi bakteri. Itu cara mengatasinya. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya adalah yang paling pertama dengan mengupayakan hidrasi yang cukup jadi minum yang cukup dan kalau pipis jangan ditahan-tahan. Karena kalau ditahan-tahan urin yang stasis biasanya akan menjadi media yang baik untuk pertumbuhan bakteri sehingga menyebabkan infeksi tadi. Kemudian dengan menjaga hijin saluran reproduksi dan saluran kemih kita yaitu dengan membersihkan setelah berkemih. Caranya adalah dari arahnya dari depan ke belakang bukan sebaliknya. Karena kalau sebaliknya nanti bakteri dari anus dapat mengkontaminasi area saluran kencing kita. Anjang-anyangan ini tidak hanya terjadi pada dewasa saja loh. Anjang-anyangan dapat juga terjadi pada anak-anak. Dan bahkan pada anak-anak biasanya keluhannya menjadi lebih serius. Terutama misalnya kalau anak-anaknya ini belum lancar bicara atau lagi poti training sehingga cenderung untuk menahan-nahan pipis. Dan biasanya kalau pada anak-anak infeksinya sudah lebih lanjut ke atas sehingga disertai demam. Jadi kalau anak mengalami demam tapi tidak ada keluhan lain, tidak ada batuk pilek, tidak ada muntah atau diare. Biasanya dokter akan mencurigai paling pertama adalah infeksi saluran kemih karena itu paling sering terjadi. Sehingga kita juga harus lebih memperhatikan anak untuk minum yang cukup dan tidak menahan-nahan buang air kecil saat ada sensasi ingin buang air kecil.